hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi dan kita reju ini kita mau review ulang ya jadi kepada setelahnya kawan-kawan yang mungkin sudah melihat video saya sebelumnya untuk pembuatan erat minimalis ini mohon maaf ya jadi ya bukannya ano karena namanya tahap belajar banyak ulangannya jadi ini kita review kembali ya jadi menurut pelanggan yang kemarin itu ada satu pelanggan yang ngatakan kalau kemarin ini tingginya sekitar 80 bayang yang jelas lebih pendek dari ini ini ininya ini dia lebih maju ke depan ini ya yang tadinya cuma segini tadinya sekitar 22 kegak ada mah 20 kayaknya kemarin itu ini saya tambahin jadi 30 maju ke depannya 38 ini maju ke depannya 38 sehingga tujuannya tuh padi yang istilahnya sudah rontok disini tidak banyak yang muncrat keluar terus yang ini untuk papan ini yang di video kemarin kita bikin ini mundur ke belakang ya di sini ada gagang-gagangnya ke belakang sini wih ananya ada tuyul ini ngonten aja ya nah yang kemarin ada mundur sini sekarang kita majuin ke depan tujuannya dia agak menutup padi yang sudah jatuh yang ke bawah ini ya ke bawah putaran ini ini maju ke depan ya yang kemarin kan mundur ini papanya mundur ke belakang ini saya majuin jadi masuk ke dalam saya menutup padi supaya dia tidak banyak yang keluar karena menurut istilahnya kemarin banget banyak lagi yang ngibat ke mata mananya memang harus pakai pelindung mata-mata ya ini saya buat lebih tertutup memang masuknya padi agak sedikit susah ya resep ini tapi lebih aman dan padinya tidak bubar gitu ya ini kita ukur kembali ya ya kemarin kali kawan-kawan mau buatnya Oke ya ini untuk dari dari sini 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 ini 40 untuk lebar ini untuk yang bagian atas 52 sebenarnya yang kalau ini sebenarnya ukurannya 51 ya jadi kita bahkan ini 50 oh ya sama 52 51 ini 51 untuk lebar ini dari sini kita sudah ya set dari lubangnya ini ini 37 kalau dari saat atas ini paling mentok 40 sepuluh Hai ke depan Hai ke depan dari sini ke Hai dibawah papan ya dibawah papan 92 dari bawah dari bawah kedudukan laker Hai kedudukan ke laker 74-74 nah yang membedakan dengan yang kemarin ini ini untuk bearing kita taruh di luar ya dia lebih aman karena kalau di luar dia enggak kena damen apa rap-rapan kotoran sama padi yang nimpah kalau kemarin kita taruh di dalam sini ya kemarin taruh di dalam sini nah sekarang permintaan tenaga dia sudah minta di luar Hai minta di bagian luar ini tuh bearingnya ya di luar ya P205 di luar jadi lebih aman kalau ganti juga enggak perlu bongkar cuman bisa bongkar depan di luar aja lebih enak ya lebih aman lebih awet mudah-mudahan ya terus untuk poli kemarin ini 12 nah ini pakai kipas pan-pan bel 63 A63 ini kipas punya mobil kolte kipasnya ya untuk poli bawah sudah ada lubang bautnya langsung nah yang bedakan antara yang kemarin sama yang ini ini terlihat sini ya kalau kemarin yang punya saya yang pesanan biasanya keluarnya lewat sebelah sini ya misalkan mesin di bagian sini dia keluarnya lewat sini padinya lewat sini nah ini permintaan ada pelanggan yang minta kebetulan dia mintanya keluarnya ke belakang jadi orangnya selain yang rontoknya dari sebelah sana keluarnya ke sini ya langsung ke sini jadi ini kipas ini ngebelok ini ya ketemunya sip belok ini ya enggak niup langsung kebanyakan sana tapi dia ngebelok sini kalau ingin lebih bagus disini dikasih selanya seng gitu ya set itu biar dia kayak blur belok sini anginya Oke ya ini tuh jadi ini blosoran ini dari bawah panjangnya set 29 dari sini ya 29 jadi glosoran ke saringan 28 kalau ini terserah kawan-kawan yang mau ditaruh lubang-kawan yang terserah kawan-kawan ini teringginya yang dari sini sep 54 ini yang belakang dari bawah ke atas 116-16 ya kalau kemarin cuman sambil 90 berapa ya kemarin ya berubah segera 105 jadi nabahnya habis 10 cm dari kemarin nabah 10 cm sendiri terus yang ini kita panjangin dikit ya nah ini dudukan kemarin cuman 20 sekarang ini 23 mundurnya kesini dua tiga karena pengaruhnya disini kalau disini enggak diundurin ini kipas nyangkut di blosoran ya makanya ini kita mundurin tinggi dudukan mesin 9 cm ini 9 cm ya tingginya dari sini ke sini 9 cm untuk lebar sama akan memilih sama 51 51 sama oke kita coba hidupnya ya gimana ini mesin saya punya Cina punya kita coba dulu ini harga di wilayah Soekarjo sekitar Rp1.050.000 ada yang jual Rp950.000 tergantung SKA ini kemarin nyari yang gak duga gak ada adanya ini SKA Rp950.000.000 Rp1.050.000 oke kita isipin 7,5 HP ya ini walaupun kipas ini yang ada pesondol belok L di sini ternyata anginnya masih kenceng ya kita lihat dari semburan ini ya kemarin saya sempat berpikir kalau nyembur belok L gini susah anginnya gak nyebur langsung ternyata masih kenceng ya lebih kenceng lagi tapi kalau di kasih selainnya L gitu ya oke ya ini mudah-mudahan pelanggan selainnya sesuai dengan request sehingga ditiput car sore ini diambil ini kita rendi sudah terjual disini harga Rp28.000.000 karena dia lebih tinggi ininya ya kalau kemarin cuma segini nih dengan harga Rp28.000.000 Rp28.000.000.000 Rp3.000.000.000 di tempat ya ini lebih enak digendong kecil ringan praktis ini pakai platnya aluminium ya anti karat yang lain ya anti karat jadi lebih kuat oke ya saya kira itu aja dulu dari region bila mana ada kekurangannya kepada Allah saya mohon habiro menajukan saluran topik wal daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh